Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Tentunya di The Lawyer Channel Youtube Rehutami dan Benua Oke guys, jadi kali ini Dalam kesempatan kali ini Gue ingin membacakan satu berita yang cukup hot Cukup hangat dan Greget gitu ya Yaitu dari The Thick News Dimana judulnya ini sangat luar biasa sekali Baris Krim Klasifikasi Binomo Dipromosikan Indra Kens Judi Online Hayaluh orang mencudi loh Oke Jakarta Direkturat Tidak Pidana Ekonomi Khusus Di Tipidexus Baris Krim Polri telah memeriksa 8 korban kasus investasi bodong Aplikasi Binomo hari ini Baris Krim Mengklasifikasikan aplikasi Binomo Masuk golongan judi online Telah terjadi dugaan tindak pidana judi online Dan atau penyebaran berita bohong Hoax melalui media elektronik Dan atau penipuan Dan atau perbuatan curang Dan atau tindakan pidana Pensucian uang TPPU Oleh yang diduga dilakukan Terlapor IK Indra Kens Dan kawan-kawan Ujar di Tipidexus Baris Krim Brick Jenpol Wisnu Hermawan Saat dimintain konfirmasi Kamis 10 Februari 2022 Pak Wisnu mengatakan Dugaan tindak pidana itu Telah dilakukan Crazy Rich Asal Medan Indra Kens Bersama terlapor lain Sejak April 2020 Aplikasi Binomo sendiri Menjanjikan keuntungan Kepada para korban Hingga 85% Mantap Pada sekitar April 2020 Aplikasi Dari aplikasi Atau website Binomo Telah menjanjikan Keuntungan Sebesar 80-50% Dari nilai Atau dana Buka perdagangan Yang ditentukan Setiap trader Atau korban Tentunya Wisnu menegaskan Kasus ini Masih di tahap penyelidikan Pihaknya akan meningkatkan Kasus tersebut ke penyelidikan Minggu depan Masih lidik Lidik itu penyelidikan ya Minggu depan Kita tingkatkan Kesidik Penyelidikan Ibu Wisnu Sebelumnya Bareskrim Polri Memeriksa 8 korban Kasus investasi bodong Aplikasi Binomo Termasuk Maru Nazara Hari ini Mereka diperiksa Sejak siang Hingga malam hari Sampai dengan saat ini Korban yang sudah datang Dan masih melakukan Pendalaman interview Ada 8 orang Ujar Dirtipideksus Dari pemeriksaan itu Polisi menduga Para korban mengalami Kerugian hingga Miliaran rupiah Jika digabung Korban mengalami Kerugian total 3,8 Miliar Dimana total Dari keseluruhan kerugian Jika digabungkan Sampai saat ini Sekitar 3,8 miliar Tuturnya Oke Jadi Disini Intinya Bareskrim sudah Mengklasifikasikan Bahwa Binomo adalah judi Seperti apa yang Sudah gue duga Dari awal Mungkin teman-teman sudah melihat Atau menonton video gue Tentang Binomo Nanti teman-teman boleh cek ya Di video gue sebelumnya Nanti linknya akan dituangkan Dimana Disini ya berarti ya Di atas ya Linknya Nanti akan dimasukkan Teman-teman bisa lihat ya Gue sudah mengklasifikasikan itu Sebagai judi Gitu Jadi Gue udah bilang Kalau dikenakan Pasal 378 Mungkin ya Tapi kita bisa lihat Nanti di sisi mananya Tapi kalau untuk kuat Pasal yang kuat adalah Pasal 303 KUH pidana Yaitu pasal perjudian Termasuk orang yang melakukan promosi Itu juga bisa dikenakan Pasal 303 Ayat 2 Seperti Indra Kens Kalau dia katakan bahwa Oh saya hanya melakukan promosi Ya dia bisa dikenakan Pasal 303 Ayat 2 Yaitu Seseorang yang menyediakan Fasilitas judi Terhadap umum Begitu Jadi Sudah jelas sekali Apa yang gue sampaikan itu Terjadi Begitu Pablo ini Ya Jadi Cenayang dari Peking punya Jadi Anda harus Paham Gua mengatakan itu Semua karena Gua itu punya data Gua punya data Dan gua pelajari Dan gua juga orang hukum Jadi gua tahu Jadi kalau Kandainya orang kemarin Ngomong Ah gak mungkin judi Ya itu goblok Lu aja yang bego Gua sudah mengklasifikasi itu Dari mulai definisi Perjudian itu Sudah gua cocokkan Nah Gua akan simulasi nih Kalau seandainya Indra Kens datang Terus Atau siapalah Doni Salmanan Atau siapalah itu ya Datang ketika diperiksa oleh Barres Krim Begitu Oleh penyidik Mereka kalau ngotot Enggak Itu bukan judi pak Kami tahunya Itu adalah Apa Trading gitu Aplikasi trading Barres Krim itu mudah bro Dia tinggal panggil Saksi ahli Saksi ahli itu siapa ya Dari trader-trader ini Bisa dari BBJ Bursa Berjangka Jakarta Dipanggil Atau dari BAPEPTI Akan dijadikan saksi Apakah aplikasi trading itu Seperti ini Jawabannya pasti Enggak gitu Enggak mungkin Oh bukan Aplikasi trading itu Tidak seperti ini pak Otomatis Itu klasifikasi Akan beralih Jadi Klasifikasi terhadap Aplikasi tersebut Bukan klasifikasinya Aplikasi trading Sehingga apa yang cocok Untuk ditetapkan disana Untuk menetapkan bahwa Aplikasi ini adalah Memiliki klasifikasi judi Misalnya Kita lihat Definisi daripada Perjudian Gue sudah sampaikan Definisi daripada Perjudian adalah Seseorang yang Mempertaruhkan uang Untuk mendapatkan Sebuah keuntungan Dengan Mendebak-tebakan Atau Mendebaklah sesuatu Itu adalah Definisi perjudian Ketika definisi perjudian Masuk Maka Binomo kena Olimetrade Bisa kena Ya binary option Sejenisnya Bisa kena Begitu Kena Pasal 303 Perjudian Nah Yang seru adalah Setelah ini ditetapkan Pasalnya 303 Klasifikasinya adalah Perjudian Maka Gue Akan meminta Kepada Polri Gue memohon juga Kepada Polri Seluruh orang yang main Aplikasi ini Periksa Karena Seluruh orang yang main Aplikasi ini Pasti Berjudi Kalau memang Ini masuk Di dalam Klasifikasi Perjudian Maka orang yang main Ini adalah penjudi Maka diperiksa Karena semua orang Yang bermain Aplikasi tersebut Bisa dikenakan Atau disangkakan Pasal 303 bis Begitu Yang mana Seseorang yang Melakukan permainan judi Atau seseorang yang Menikmati Fasilitas judi Begitu ya Jadi Anda Siapapun yang bermain Binary option Cepat-cepat Anda bertobat Uninstall aplikasinya Jauhi itu Dan Anda juga Jangan banyak Keluar-keluar Saya Bukannya mau Ngomong gimana ya Saya bukannya Setuju Tapi Gue Sangat benci Sebenarnya Aplikasi seperti ini Karena membuat Kedok perjudian itu Menjadi Trading Begitu Tapi kalau Gue Melihat Ada beberapa orang Yang berkowar-kowar Di social media Ini aplikasi judi Ini aplikasi judi Kalau menurut gue Ini orang karena kalah Kalau dia menang Pasti diam Diam aja Itu konsepnya Seperti itu Sehingga menurut gue Ini orang juga harus Dipiksa Kalau binomo Diklasifikasikan Sebagai aplikasi judi Maka Orang yang memainkan Aplikasi tersebut Adalah penjudi Maka dia juga Wajib untuk dikenakan Pasal Perjudian Yaitu 303 bis Begitu Clear Jadi Jangan Anda Merasa Sok pintar Dengan Anda ketika Berkowar-kowar Bahwa Oh ini adalah Aplikasi judi Ketika memang ini Sudah diklasifikasikan Sebagai Aplikasi judi Maka Anda berpotensi Menjadi Tersangka juga Begitu Nah Buat teman-teman Saat ini Perekonomian di Indonesia Sedang Tidak bagus-bagus Amat Begitu ya Dan saat ini Kita tahu Akan ada Gelombang Omikron Yang siap-siap Ada di dalam lingkungan kita Teman-teman Sehingga Saran saya Ketika Anda ingin melakukan transaksi atau investasi Dalam bentuk apapun Dengan iming-iming atau janji keuntungan Yang tidak masuk di akal Maka teman-teman itu wajib Untuk berpikir sejenak Teman-teman itu harus wajib Untuk Mulai Mencerna Kata-perkata yang dikeluarkan oleh orang Yang memberikan Anda iming-iming tadi Lalu Anda cocokkan Banyak-banyak bertanya kepada orang Banyak-banyak membaca Tambah ilmu pengetahuan Jangan buru-buru Anda silau Dengan iming-iming yang diberikan oleh orang tersebut Jangan juga Anda silau Dengan melihat Kehidupan orang yang mungkin mewah Yang hebat Sehingga Anda memiliki Rasa ingin sama seperti dia Yang harus Anda lakukan adalah Anda pikirkan matang-matang dulu Mungkinkah Mungkinkah ketika kita lakukan itu Tidak ada resiko apapun terhadap kita Apakah kerugian bisa terjadi Terhadap kita Anda harus pikirkan itu Caranya bagaimana Anda pelajari Bisnis apapun yang ditawarkan kepada Anda Kalau Anda ditawari untuk dunia trading Anda harus belajar dalam hal dunia trading Bagaimana menganalisa dan sebagainya Masuk di akal tidak apa yang mereka sampaikan Ketika tidak masuk di akal Anda jauhi Berarti Anda Selamat Dari Lingkaran setan Kalau menurut saya Jadi Anda harus Pinter-pinter ya Cerdas lah Jangan mau Mudah diiming-imingkan oleh Pihak-pihak yang Ya kita gak tahu juga Ini orang Benar apa tidak Begitu ya Tetapi Jangan mau Anda mudah Diiming-imingkan oleh Hal-hal yang Membuat silau mata sesaat Begitu Nah jadinya seperti ini sekarang Banyak sekali robot trading Bertebaran Ya binomo Seperti binary option saat ini Juga terancam bidana Banyak sekali lah Lebih baik Anda Hidup slow-slow aja Santai-santai aja Tidak mendapatkan Untungnya begitu besar Tetapi Anda Nyaman Enak makan Enak tidur Itu kuncinya Saya cuma mau kasih satu Hujangan Ya mungkin Yang nonton ini Banyak yang Orang-orang yang punya usia Lebih tua dari saya Saya mohon maaf Jika saya Salah Berucap Begitu ya Saya bukan bermaksud Untuk menggurui Tetapi saya Hanya ingin Share Sedikit pengalaman saya Kenapa saya itu Orang mungkin melihat Pablo ini Tiap hari Nyantai-nyantai aja Ketawa-ketawa Cekakak Cekiki Kayak Gak ada Gak ada permasalahan hidup Banyak orang yang Berpikir seperti itu Karena apa Karena rasa syukur Karena rasa syukur Dan kita percaya Bahwa segala jenis Rejeki yang akan kita dapat Sudah diatur Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah diatur Oleh Tuhan yang maesah Sehingga Anda Jangan pernah berpikir Bahwa Kalau gue main Di DNA Pro Gue akan dapat untung Kalau gue main Di Binomo Gue akan dapat untung Sekian Bukan itu jalannya Kalau memang Allah sudah bergendang Akan memberikan Anda Rejeki Dari manapun Anda berjalan Allah akan memberikan Anda rejeki itu Gak mesti Dari robot-robot itu Apalagi sudah jelas-jelas Itu sudah tidak masuk di akal Jadi percayalah Kalau memang Seandainya Allah menetapkan Anda akan diberikan rejeki Anda jualan Nasi goreng aja Di depan rumah Tengteng Anda bisa jadi miliarder Itu Itulah faktanya Sehingga Anda Jangan mau Termakan Iming-iming oleh Ya Aplikasi-aplikasi Gak jelas Saat ini Yang mencoba Untuk Merauk uang Anda Begitu ya Karena Dalam keadaan Ekonomi yang terpuruk Saat ini Pemilik-pemilik Aplikasi ini Sebelumnya juga terpuruk Sehingga mereka ingin Coba-coba mengubah hidup Dengan cara apa Satu Menipu Yang kedua Mengelabui Orang-orang Sehingga uangnya Bisa tersedot oleh mereka Kuncinya itu aja Ya Jadi hidup Santai aja Tingkatkan rasa syukur Anda Dan percaya Ikhlaskan hidup Anda Kepada Allah Percayalah Allah Sudah nentukan Jalan yang terbaik Bagi Anda Sekian Dari saya Jangan lupa untuk Di subscribe Di like Dan di komen Dan jangan lupa juga Untuk di share Agar kita dapat berbagi Informasi untuk Indonesia Yang lebih baik Saya Pablo Benua Wassalamualaikum Wr Wb